Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian Yang saya hormati Bapak Menkes, Dr. Terawan Yang sangat saya kasih sekali lagi terima kasih Pak Terawan Telah membersihkan kepala saya beberapa minggu yang lalu Pak Dr. Hamam Riza, Kepala BPPT Serta seluruh jajarannya dan Bapak Ibu Atau para narasumber sekalian Serta peserta Artificial Intelligence Summit 2020 Di seluruh penjuru Nusantara yang saya hormati Sekali lagi selamat pagi Semoga kita semua senantiasa dalam keyakinan yang visioner Untuk mendorong kecepatan penanganan pandemi COVID-19 Dan pemulaan ekonomi nasional Indonesia ini secara cepat Terlebih dahulu saya ingin tentunya menyampaikan penghargaan Kepada BPPT yang mengadakan acara Indonesia Artificial Intelligence Summit hari ini Atau yang akan ditutup hari ini Saya berharap acara-acara yang dilaksanakan dalam kaitan dengan summit ini Dapat menjadi forum untuk menjaring masukan dalam pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia Baik dalam aspek teknologi maupun pengembangan ekosistem digitalnya Saat ini Indonesia sedang bergerak maju Meningkatkan pemanfaatan teknologi-teknologi baru Seperti Internet of Things Blockchain Juga tentunya AI Teknologi-teknologi ini bukan hanya sekedar istilah asing Namun telah secara real dimanfaatkan dalam berbagai sektor di Indonesia Terkait pemanfaatan teknologi AI Survei yang dilakukan tahun 2018 oleh Forrester Consulting bersama APIR Mencatatkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan implementasi AI tertinggi Dari delapan negara Asia Pasifik lainnya Seperti Australia, India, Korea Selatan, dan Singapura Hampir 65% platform bisnis yang disurveyi Menyatakan bahwa AI telah digunakan dengan intens Untuk menjalankan bisnis di Indonesia Baik untuk melakukan market intelligence Meningkatkan user experience Juga dalam upaya pengembangan-pengembangan bisnis lainnya Jika pemanfaatan AI terus ditingkatkan Studi E-DBI dan Kearney tahun 2019 memproyeksikan Di tahun 2030 nanti Implementasi AI akan menyumbang 12% Penambahan produk domestik bruto Indonesia Dengan nilai sekitar 366 miliar dolar AS Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini Dengan adanya pergeseran aktivitas Ruang fisik ke ruang digital Teknologi AI banyak dimanfaatkan sebagai solusi digital di berbagai sektor Baik sektor kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian Salah satu contoh konkretnya adalah Bagaimana teknologi AI digunakan BPPT Untuk mengembangkan sistem untuk membantu Diagnosis dini pasien COVID-19 Di balik potensi kebermanfaatannya yang besar Tentu terdapat beberapa tantangan Dalam meningkatkan pemanfaatan AI di Indonesia Kementerian Kominfo setidaknya mengidentifikasi Beberapa isu krusial Yang perlu dikoordinasikan terkait dengan optimalisasi implementasi AI Seperti isu privasi data Isu sentimen negatif masyarakat Terhadap teknologi AI Dan isu pengembangan ekosistem AI Merespons hal ini Kementerian Kominfo ingin kembali menegaskan bahwa Pengembangan AI perlu dilakukan secara prudent dan provident Bijaksana dan cermat Istilah ini juga menekankan bahwa Kebijaksanaan dan kecermatan tersebut Digunakan Untuk mempersiapkan masa depan secara berhati-hati Dan terukur Optimalisasi teknologi AI di Indonesia Perlu diimplementasikan dengan strategi ini Visi pengembangan AI secara bijak dan cermat ini Juga telah dituangkan dalam kesepakatan Antara negara-negara dalam pertemuan Digital Economic Task Force G20 melalui deklarasi tingkat Menteri Teknologi Komunikasi atau ICT Minister Pada bulan Oktober 2020 yang lalu Yang menekankan bahwa Pengembangan trustworthy AI Hal ini merujuk pada pengembangan AI Yang lebih dapat dipercaya dan bisa diandalkan Untuk memberikan solusi permasalahan sosial Trustworthy AI ditekankan melalui lima prinsip Yang pertama pertumbuhan inklusif Pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan Yang kedua nilai-nilai dan keadilan yang berpusat pada manusia Ketiga transparansi dan keterjelasan penggunaan AI Keempat kekokohan keamanan dan keselamatan implementasi AI Dan kelima akuntabilitas penggunaan AI Melalui dokumen strategi nasional AI 2020-2045 Indonesia juga mendukung penerapan prinsip-prinsip ini Dengan tetap berpegang teguh dan menyesuaikan pada visi nasional Dan nilai-nilai pancasilah sebagai jati diri bangsa kita Pengembangan AI nantinya harus berkontribusi positif Pada perwujudan Indonesia maju di tahun 2045 Yang berdaulat, adil, dan makmur Kementerian Kominfo sebagai akselerator, fasilitator, dan regulator transformasi digital Indonesia Tentunya akan terus berkontribusi Untuk meningkatkan pemanfaatan dan adopsi teknologi AI secara prudent, provident, dan trustworthy Serta sesuai dengan jati diri bangsa kita Melalui tiga langkah strategis berikut Yang pertama, menyiapkan dan mengembangkan talenta digital Yang cakap teknologi AI Pengembangan ini dilakukan dengan fokus pada aspek literasi terkait teknologi AI Dan pengembangan teknis kecakapan AI Literasi ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan rasa percaya akan pemanfaatan AI Sedangkan pengetahuan teknis dibutuhkan karena banyak pekerjaan yang diproyeksikan Akan tergantikan dengan AI seiring Pemanfaatannya yang semakin masif Studi McKinsey pada tahun 2017 memproyeksikan bahwa Pengembangan AI berpotensi untuk mengotomatisasi 52% aktivitas pekerjaan di Indonesia Indonesia sebetulnya sangat diuntungkan dengan adanya Angkatan Kerja Muda Di masa yang akan datang yang berasal dari Gen Z Yang merupakan digital native Yang perlu dilakukan sekarang adalah Memfasilitasi link and match Antara manajemen, talenta digital di Indonesia Dengan kebutuhan industri dan bisnis terkait AI Robot akan mengambil kerja manusia But robot will also create another job for human Upaya pengembangan talenta dilakukan Kementerian Kominfo dalam beberapa tahun terakhir Melalui program stimulus pelatihan digital Melalui gerakan nasional literasi digital Cyber kreasi Digital talent scholarship Dan digital leadership academy Dimana salah satu temanya secara khusus mengangkat soal AI dan machine learning Kedua, memfasilitasi pengembangan ekosistem pendukung AI Yang mencakup riset dan inovasi Integrasi data Serta infrastruktur pendukung Termasuk interoperabilitas data di Indonesia saat ini Dalam rangka combat, fight, dan mutus rantai penyebaran COVID-19 Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kementerian Kominfo fokus Mendukung langkah ini Melalui upaya perluasan akses internet Di wilayah dan titik layanan publik Yang belum memiliki akses internet memadai Serta melalui pembangunan pusat data nasional Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Telawan, Pak Menkes kita Dan yang ketiga Meningkatkan rasa percaya masyarakat Terhadap AI Melalui penyusunan regulasi dan tata kelola pendukung AI Regulasi ini perlu berfokus pada fasilitas pertukaran data Untuk operasi AI yang tetap menjunjung keamanan dan privasi data pribadi Transparan, akuntabel, serta demokratis Regulasi ini perlu juga Untuk memitigasi terjadinya unintended consequences penggunaan AI Baik secara etik maupun praktik Upaya ini setidaknya atau sedikitnya banyak telah tercakup Dalam langkah kementerian kominfo Dengan memfasilitasi RUU pelindungan data pribadi Untuk menjamin privasi dan keamanan data warga negara Indonesia secara lebih luas Yang saat ini proses politiknya sedang berjalan atau berlangsung di DPR RI Tadi Pak Kepala BPPT menyinggung tentang keamanan data dan kedaulatan data Hal ini memang menjadi isu global yang penting untuk dibicarakan dan dipahami secara nasional Setelah G20 Summit di Jepang Di mana ada kesepakatan flow data with trust Indonesia keluar dengan proposisinya pada tahun 2020 Pada saat ITU conference di Berlin Juga pada saat World Economic Forum di Davos Fis Dan bahkan pada saat banyak bilateral discussion Termasuk di Washington DC Terkait dengan cross-border data flow Dalam hal ini Karena data mempunyai nilai tidak saja ekonomis Tetapi kedaulatan pertahanan dan keamanan negara Serta masa depan bangsa Maka tentunya tata kelola data menjadi begitu strategisnya Khususnya yang berkait dengan cross-border data Dalam kaitan dengan itu pada G20 Summit Ministerial Meeting Indonesia melalui Cominfo menyampaikan proposisi Indonesia Terkait dengan cross-border data flow Perlu berpatok dan bertumpu pada Lawfulness Fairness Transparency Dan secara khusus Perlu diperhatikan Reciprocity Reciprocal data flow Hal ini isu yang menjadi sangat sensitif Dan menjadi perbincangan Di antara negara-negara Penguasa atau Pemegang kendali teknologi Dan negara-negara konsumen Pemanfaat teknologi termasuk Seperti Indonesia Hal ini perlu betul-betul kita perhatikan Dan diterjemahkan dalam Legislasi-legislasi primer kita Agar Tata kelola data yang mempunyai manfaat ekonomi Juga terkait dengan kodolatan Dan ketahanan serta pertahanan negara Perlu betul-betul diperhatikan Dan Dipahami secara bersama Serta diperjuangkan bersama-sama Baik data flow within Di dalam negeri sendiri Apalagi data flow cross border Terkait data Tentu Tidak saja yang berurusan Di dalam wilayah kedaulatan Atau jurisdiksi Tetapi yang dimaksudkan Dengan kedaulatan adalah juga Extra Teritorial Karena data kependudukan Dan data milik Bangsa juga berada Dimana saja penduduk itu berada Bapak dan Ibu hadirin yang saya banggakan Kementerian kominfo meyakini Bahwa upaya optimalisasi Pemanfaatan AI ini Perlu dijalankan dengan prinsip-prinsip Prinsip-prinsip komprehensif kolaboratif Melalui pendekatan quadruple helix Tadi Pak Aman menyampaikan Penta helix Saya sepakat dengan Penta helix Kajika quadruple helix Antara lain Pemerintah Industri Akademi Dan masyarakat Namun demikian Kita juga membutuhkan Media Dalam rangka transmisi Kepada masyarakat luas Yang terkait dengan Literasi Dan pemahaman Tentang AI Pendekatan lintas sektor ini Dibutuhkan untuk secara cermat Dan bijak Memastikan Pengembangan AI Agar lebih tepat guna Bagi Indonesia Dan bagi masyarakat Indonesia Sekarang ini adalah saat yang tepat Bagi kita semua Untuk bersama-sama Menyatukan visi Dan langkah Dalam memajukan sektor teknologi Di Indonesia Untuk memwujudkan Indonesia digital Yang produktif Dan cermat Marilah kita melakukan Lompatan besar A giant leap Dalam meningkatkan Pemanfaatan teknologi baru Untuk Indonesia maju Khususnya AI Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.